kita sudah berhasil mengintegrasikan bot telegram ke notifikasi Zappiq ya jadi disini Zappiq nya mengirimkan notifikasi ketika ada perubahan status perangkat dari up ke down atau down ke up ya seperti ini ini adalah contoh dari penggunaan notifikasi telegram pada Zappiq Network Monitoring System Oke kemudian lagi di Agung channel kali ini saya mau lanjutin tutorial tentang Zappiq ya sebelumnya sudah saya jelasin cara install Zappiq cara menggunakan sampai bikin seperti ini nih ya ini adalah dashboard Zappiq yang sudah kita bikin di video sebelumnya ya Nah sebelumnya juga sudah saya jelasin cara untuk membuat bot telegram kali ini saya mau lanjutin nih tapi kita akan integrasikan bot telegram tersebut ke Zappiq ini supaya nanti ada notifikasi kalau misalkan ada perangkat yang kita monitor ini down atau ada perubahan status ya dari up ke down dan sebaliknya Oke yang pertama kita lakukan adalah teman-teman sudah harus membuat bot telegramnya ya kalau belum membuat tonton bisa saya cek video saya sebelumnya ya tentang cara untuk membuat bot telegram nah disini kita akan gunakan tokennya tokennya akan kita gunakan pada aplikasi Zappiqnya ini ya Nah yang pertama kita akan masuk ke menu administration kemudian media type ya kita buka menu media type sini kemudian Scroll ke bawah ada yang namanya telegram nah ini kita bisa klik ya klik telegramnya kemudian di sini sudah ada template-nya ya kita tinggal ikuti aja di sini yang pertama adalah kita akan ganti token nah tokennya ini bisa masuk ke bot federnya ini ya set kepada bot federnya disini sudah buat bot baru yang sudah diberi juga token akses ke http apinya ini akan kita copy kemudian kita paste ke token ini ya ke kolom tokennya kita ganti dengan token api http yang kita gunakan ini yang kita punya kemudian untuk parsenya kita isi HTML seperti ini dan yang lainnya kita biarkan ya kemudian kita masuk ke tab message template nah ini yang akan digunakan untuk template pengiriman pada telegramnya nanti ya jadi di sini ini kita bisa masuk ke problem nah di problem ini ada subjek dan message nah di problem ini nanti akan isinya adalah template untuk ketika perubahan status dari up ke down ya kalau misalkan dengan device down kak template ini akan dikirim ke telegramnya ini ya Nah untuk itu kita akan ganti ini atau bisa gunakan defaultnya tersebut teman-temannya tapi saya punya template sendiri nih nah saya gunakan template seperti ini jadi ini eh subjeknya saya ganti misalkan seperti ini ya jadi saya menggunakan emoji emoji untuk down kemudian saya menggunakan makro hostname terus untuk isi message nya kita copy ini dan ganti defaultnya ini ya jadi saya ganti menggunakan simpel aja jadi ada tiga baris yaitu device IP IP nya menggunakan makro ini kemudian eventnya apa disini kemudian timenya kapan gitu ya kalau udah update kemudian untuk recovery ini kalau pas device nya setelah down menjadi up lagi kita juga bisa ganti ya ini defaultnya seperti ini ya terlalu panjang kalau menurut saya jadi saya sederhanakan menggunakan seperti ini kita kita akan copy kemudian paste untuk isi subjek dan juga misalnya oke jadi ya seperti inilah kira-kira ya ada empat baris seperti ini ada downtime nya juga jadi kita bisa tahu berapa lama device tersebut down ya jadi langsung muncul di pesan telegramnya kalau udah update dan untuk ininya kita bisa langsung update juga ya media type nya oke ini udah udah jadi ya ini kita cek lagi sudah tersimpan ya seperti ini kemudian kita akan masuk ke configuration action kemudian trigger action nah ini fungsi menuri menu ini adalah kita akan membuat trigger jadi kalau misalkan ada trigger up atau down itu kita akan buat action nya nih kita create action baru misalkan kasih nama telegram ya seperti ini nah ini kita masukkan condition condition ini adalah kondisi kita mendefine kondisi kapan action ini akan di eksekusi gitu ya apa yang menyebabkan eksekusi ini kita bisa gunakan condition untuk menambahkan misalkan host atau host group ya kita bisa mengisikan host group misalkan disini router ya jadi kita tambahkan router jadi kalau ada router yang down maka akan dikirimkan eksekusi action ini ya jadi akan ada eksekusi action kalau ada router yang yang down atau yang up gitu ya ini kalau mau ditambahin juga tinggal diklik add lagi ini ya host groupnya bisa diganti yang lain misalkan suite gini ya kalau tambah lagi misalkan linux server gini juga boleh ya seperti ini teman-teman oke kalau sudah kita masuk ke operation ya nah disi operation ini kita bisa tambahkan operation ini yang pertama kita klik add kemudian send to user group atau send to user nih terserah teman-teman ya kalau saya bisa pilih send to user aja jadi akan dikirim ke user admin ya nah user admin kemudian untuk yang lainnya biarkan aja atau kalau misalkan mau custom message juga bisa custom message ini akan meng-override tadi yang kita masukkan ini ya kalau tadi kita nggak ganti di menu telegram untuk media type-nya kita bisa override disini ya kita bisa subjeknya bisa masukkan dan message-nya bisa dimasukkan juga di-override disini kalau enggak ya kita pakai yang sudah kita kita define di media type tadi seperti itu kalau udah di kita add kita tambahin juga untuk recovery operation-nya ini kalau ini action ketika up ya setelah down ini akan ada recovery operation-nya seperti ini kemudian akan dikirimkan ke administrator ya ke admin ya user admin kemudian add oke kalau sudah kita bisa tambahkan atau add ya kita tambahkan action baru ya ini sudah muncul ya yang baru tadi kita bikin telegram ini kalau sudah kita akan masuk ke user setting dan profile ini kita akan tambahkan di media di tab media ini medianya add kemudian disini ini type-nya pilih media tab yang kita gunakan tadi adalah telegram ini ya nah kemudian ini akan kita isi adalah send to send to ini adalah ID dari botnya atau dari grup yang kita gunakan ya chat ID nya ya nah disini kita akan coba chat dulu untuk menemukan chat ID atau grup ID kita bisa masuk ke telegramnya kemudian nah disini kita akan coba lihat lagi di message bot fadernya disini kita akan klik link ini ya ini adalah link dari chat untuk botnya kita klik kemudian kita bisa start ini ya nah ini kita sudah melakukan start pada bot yang kita buat sebelumnya ya oke kita akan coba untuk membuat grup ya kita tambahkan new group ini kemudian add people masukkan botnya ya ini oke kasih nama misalkan ini ya channel nms kemudian kita buat ya oke jadi disini sudah ada dua member ya saya dan juga botnya nah disini saya akan gunakan grup ini untuk mengirim notifikasi dari subbingnya jadi disini adalah grup ID nya ada di atas sini ya nah ini kan saya copy kemudian saya paste disini send to dan untuk severity nya kita bisa pilih yang high dan disaster aja ya jadi kalau yang lain tidak dikirim jadi yang mengirimannya cuma untuk yang up dan down saja supaya tidak terlalu banyak ya oke kalau sudah kita klik add kalau udah kita klik update ya jangan lupa di klik update ya kalau nggak nanti nggak kesimpen oke kalau sudah kita akan coba tes ya kita masuk lagi ke media type nya administration media type kemudian disini kita Scroll ke bawah masuk ke telegram nya ya kemudian tes ini ya klik tes dan kita coba tes ya ini tuh nya kita ganti ke grup nya ya dan klik tes nah media type tes suksesful kita lihat di telegram nya grup nya juga sudah muncul ya dua ini dua baris ya sebenarnya banyak cuma ini menggunakan makro ya karena belum diproses ya ini karena kita cuma ngetes aja jadi yang muncul seperti ini nah sampai disini berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan API bot telegram nya ke zapik ya ini sudah masuk untuk message nya sekarang kita akan coba nih kita tes ya cara ngetes nya gimana kita bisa down kan salah satu perangkat yang kita monitor ya jadi disini disini saya akan coba shutdown salah satu perangkat saya akan coba shutdown switch nya ya ini saya stop switch A1 dan switch A2 stop juga kalau udah kita coba buka lagi disini kita tunggu sampai statusnya berubah ya oke untuk status switch A1 dan A2 sudah down ya kita cek di telegram dan sudah masuk nah jadi ini adalah pesan yang dikirim dari zapik ke telegram melalui bot agung channel ini ya isinya adalah seperti ini jadi mengindikasikan adalah down pada hostname device nya switch A1 ini kemudian device IP nya ini dan event nya adalah unavailable by SMB ping ya jadi nggak bisa di ping kemudian waktunya ini oke kalau sudah kita bisa cek disini kita balikan lagi ya kalau ini adalah status down nanti kalau up barusnya akan muncul lagi recovery message ya jadi operation untuk recovery nya nanti akan mengirimkan pesan ke sini untuk recovery nya atau ketika device nya up lagi ya kita coba untuk nyalakan lagi ya start untuk switch nya ini oke kita tunggu sampai statusnya berubah menjadi up ya oke untuk statusnya sudah berubah dari down ke up ya dan kita cek lagi di telegram ada dua notifikasi ya ini statusnya berubah dari down ke up ya jadi ada message lagi atau pesan yang dikirim untuk recovery nya karena sudah berhasil up ya dari status down ke up oke jadi seperti itu teman-teman kita sudah berhasil mengintegrasikan bot telegram ke notifikasi zapik ya jadi disini zapik nya mengirimkan notifikasi ketika ada perubahan status perangkat dari up ke down atau down ke up ya seperti ini ini adalah contoh dari penggunaan dan notifikasi telegram pada zapik network monitoring system gimana gampang kan kalau teman-teman belum berhasil ya pastikan dulu OS dari zapik nya kalau misalkan menggunakan linux almalinux ya disini saya menggunakan zapik app lain almalinux pastikan linux nya sudah bisa connect ke internet ya kita bisa cek ya kita bisa cek ping nih ini sudah bisa konek ke internet nah kalau teman-teman mau notifikasi via telegram pastikan internet sudah jalan kalau enggak maka nggak akan jalan notifikasinya ya karena untuk nge-push apinya supaya bisa kirim pesan itu harus konek ke internet yang menggunakan HTTP IP yang kita gunakan tadi token yang kita pakai oleh botnya ya jadi botnya itu akan jalan ketika ada internet koneksi di sisi servernya kalau belum konek ya pastikan teman-teman konekkan dulu ya oke disini sudah bisa teman-teman kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar oke kita ketemu lagi di video agung channel selanjutnya See ya see ya see ya see ya see ya see ya